Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo bersama 552 Kepala Daerah Seindonesia menghadiri rapat di Istana Presiden Ibu Kota Nusantara IKN di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Berbagai hal disampaikan Presiden mulai dari perkembangan dan kemajuan IKN, inflasi hingga kesiapan pilkade serentak mendatang. Sebanyak 552 Kepala Daerah yang terdiri dari Gubernur, Wali Kota, dan Bupati memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk hadir di Ibu Kota Nusantara IKN selasa pagi. Para Kepala Daerah ini mendengarkan langsung arahan dari Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden memaparkan progres Ibu Kota Nusantara yang sudah mulai terlihat perkembangannya. Ia pun menyampaikan konsep Ibu Kota Nusantara yang mengedepankan prinsip Forest and Smart City. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jindra Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun. Si bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari dibayang-bayangi dan kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun Ibu Kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung soal pelaksanaan Pilkada yang akan dikelar pada bulan November mendatang. Ia meminta seluruh Kepala Daerah untuk menyelesaikan anggaran yang berkaitan dengan Pilkada, serta memastikan keamanan agar pelaksanaan Pilkada berjalan kondusif. Usai memberikan arahan kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia, Presiden Jokowi pun melanjutkan pertemuan dengan seluruh Gubernur si Indonesia. Pertemuan dikelar di tempat berbeda, tepatnya di salah satu ruang rapat di Istana Garuda. Kepala Daerah ke Selatan, karena apapun, prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus berjalan, betul-betul harus in line dengan pemerintah pusat, agar program-program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada. Dari Bukota Nusantara IKN, Haidar Fasal, Putra Dwi Laksana, TV One, mengabarkan.